Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel Kokeku Mami Kali ini kita akan membuat pastel yang renyahnya tahan berjam-jam Dengan isian sayur yang pastinya enak banget, yuk simak videonya sampai habis Pertama kita akan membuat isiannya terlebih dahulu, disini tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah Yang sudah aku iris-iris, disini kita tumis hingga harum ya Setelah harum atau seperti ini, kita tambahkan 2 buah wortel yang sudah aku potong dadu kecil-kecil seperti ini ya Disini wortel yang aku punya nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil, sedang-sedang aja Kemudian diaduk hingga wortelnya sedikit layu seperti ini Agar kentang dan wortelnya nanti cepat masak, jadi aku tambahkan sedikit air, secukupnya aja Aduk, lalu masukkan semua bumbunya Seperempat sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap atau kaldu ayam Seperempat sendok teh kaldu jamur Seperempat sendok teh merica bubuk Kemudian aduk hingga tercampur rata Tambahkan 2 buah kentang yang sudah dipotong dadu kecil seperti ini Kentang yang aku pakai juga ukurannya nggak terlalu besar ya Kemudian aduk, nah disini airnya kurang banyak ya, jadi aku tambahin lagi sedikit Lalu diamkan hingga matang Setelah wortel dan kentangnya matang, disini aku tambahkan 1 batang daun bawang Kemudian aduk hingga daun bawangnya layu Setelah daun bawangnya layu, langsung aja matikan kompor dan diamkan hingga dingin Selanjutnya kita akan membuat kulitnya Masukkan ke dalam wadah 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu protein sedang 30 gram atau 3 sendok makan tepung beras 10 gram atau 1 sendok makan tepung maizena 1 per 4 sendok teh garam Kemudian aduk hingga tercampur rata Lalu disini aku cairkan 50 gram margarin Disini aku panasin sampai mendidih aja Panas-panas, langsung aku masukkan Karena masih panas, disini kita aduk dulu pakai sendok Setelah tidak panas lagi, kita ratakan dengan tangan seperti ini Tambahkan 20 ml minyak sayur atau minyak goreng Lalu aduk kembali dengan tangan aja hingga rata Oh iya, pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih ya Tambahkan air, disini aku sediakan 100 ml Masukkan secara perlahan, disini aku masukkan setengah aja dulu Kemudian ratakan dengan tangan Karena masih kurang airnya, kita tambahkan lagi Masih secara perlahan ya Nah asal sudah menyatu semuanya seperti ini Dan putih-putih tepungnya sudah tidak kelihatan Ini sudah cukup ya Lalu kita simpan di wadah tertutup agar tidak kering Untuk diistirahatkan Selama 30 menit gunanya agar nanti adonannya mudah dibentuk Kemudian siapkan alas kerja Disini sudah 30 menit Adonannya akan aku bagi menjadi 2 Lalu setengahnya akan aku simpan ke wadah tertutup yang tadi Yang satunya akan kita bentuk Disini akan aku bulatkan dulu sebelum digilas Kemudian kita gilas Tidak perlu terlalu tipis ya Kemudian dicetak bulat-bulat seperti ini Aku menggunakan mangkok kecil Lalu ambil satu Disini akan aku gilas sedikit Membentuk oval Makanya penggilasan pertama tadi Tidak perlu terlalu tipis ya Karena akan digilas lagi seperti ini Ini agar isiannya bisa muat lebih banyak Kemudian isi dengan isian yang sudah kita siapkan tadi Pastikan sudah dingin ya Isinya jangan sampai kebanyakan Nanti takutnya mudah pecah Disini aku tambahkan lagi potongan telur rebus Sesuai selera ya Bisa juga di skip Lalu tutup dan rapatkan Sambil ditekan-tekan seperti ini Biar lebih rapat Agar menampilkan efek pastel yang buncit Disini kita taruh dulu di alas kerja Lalu tekan-tekan lagi seperti ini Tuh terlihat lebih buncit kan Lalu kita pilih Disini ditekan dulu Lalu dilipat Agak diberi jarak sedikit ya Tekan lalu dilipat lagi Lakukan untuk semua adonan Setelah semuanya selesai Lalu kita siapkan minyak yang cukup panas Tapi jangan terlalu panas juga ya Goreng di api sedang cenderung kecil Kemudian disini aku bolak-balik Agar matang merata Setelah kecoklatan seperti ini Kita angkat dan tiriskan Nah ini dia hasilnya Maaf banget Aku ngerekamnya Ini pada saat malam Dan aku gak punya lighting yang bagus Sebenarnya ini warnanya cantik Tapi pada saat di kamera Beda banget hasilnya Satu resep ini aku dapatnya 20 pastel Langsung aja kita coba yuk Bisa didengar ya Ini suaranya renyah banget Pinggirannya pun renyah Bukan yang keras gitu Dalamnya lembut Gurih Enak banget Terima kasih bagi yang sudah menonton Salam teman coba di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati